Intro Belum kejadian itu Ada temennya almarhum adik saya itu datang kesini dua orang Yang satu gemuk, yang satu kurus Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu Kalau yang gemuk Nah kalau yang kurusnya itu dia jiem di motor Intro Kuasa hukum Peggy Setiawan yakni Muhtar Effendi menguak satu fakta baru Dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam Fakta yang dikuak oleh kuasa hukum Peggy Setiawan itu Didapat dari dua klien barunya yang merupakan sahabat dari Vina Cirebon Dua sahabat Vina yang dimaksud adalah Widya dan Mega Sebelumnya mereka sempat membongkar kesaksian pada hari kejadian dihadapan Reza Indragiri Kemudian Muhtar Effendi yang juga kuasa hukum Peggy Setiawan ini Ditunjuk untuk menjadi penasihat hukum dari kedua orang tersebut Satu fakta akhirnya terkuak oleh Muhtar Effendi Yang meragukan jika terjadi sebuah ruda paksa dan pembunuhan saat kejadian yang dialami oleh Vina Karena dalam keterangan yang diberikan oleh Widya Vina sempat melakukan missed call pada pukul 22.18 waktu Indonesia Barat Pada saat Vina missed call Widya pada pukul 22.18 waktu Indonesia Barat tersebut Memang sengaja tidak diangkat karena merasa Vina hanya mengajak untuk main di malam itu Karena pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Vina sudah sempat menelpon ke Widya untuk mengajaknya main Namun Widya menolak karena adiknya sendirian di rumah Untuk memastikan keberadaan Vina, Mega mengirimkan pesan singkat yang tidak terbalaskan oleh Vina Kemudian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ramai status di Blackberry Messenger Dia bertuliskan ungkapan dukacita untuk Eki, Muhtar membandingkan dengan berkas BAP pada tahun 2017 Dikatakan jika pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia Dengan perbandingan tersebut, Muhtar Effendi meragukan adanya ruda paksa dan pembunuhan hanya dalam waktu 12 menit saja Hal inilah yang menjadi titik kecurigaan yang menarik oleh Muhtar Effendi Jika pada pukul 22.18 sampai pukul 22.30 itu terjadi pembunuhan Bukti baru lainnya adalah, Vina Cirebon disebut-sebut sedang memakai pembalut saat ditemukan Ada dugaan Vina Cirebon sedang menstruasi kala peristiwa tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu terjadi Hal ini dikatakan oleh Muhtar Effendi selaku pengacara dari dua teman Vina yakni Widya dan Mega Muhtar mengatakan ada dua foto yang belum dibuka dalam persidangan manapun Ada pun foto pertama adalah foto perempuan mengenakan kaos hitam rompi putih Menurut Muhtar Effendi, pakaian yang dipakai itu sesuai dengan kesaksian Widya Pasalnya, Widya mengaku jika itu adalah pakaian miliknya Dia pun meyakini jika kasus ini bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan tapi murni kecelakaan Widya mengatakan, pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 siang dia dan Mega ada di rumahnya Namun Vina tiba-tiba menghubunginya lewat BBM Vina meminta mereka untuk menjemputnya Hingga pada akhirnya, Widya dan Mega pun menjemput Vina tapi hanya di depan gangnya Mereka bertiga pun kembali ke rumah Widya Sesampainya di rumah, Vina mengatakan jika dirinya akan pergi dengan Eki malam harinya Setelah itu Vina meminjam uang kepada Widya Vina langsung pergi ke warung untuk membeli indomie dan sebuah pembalut Tutur Widya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!